Di mana saja dia tinggal, bukan di sini, mas. Dia tidak asli di sini, dia itu bisa ke mana saja. Pemirsa, beberapa hari yang lalu, itu ada seorang petani yang pulang dari hutan, ya. Ini katanya, coba mas cek, mas. Ini hutan, cek muter, mas. Sang petani pulang dari hutan. Tiba-tiba menyeberang sebuah sungai. Ini di bawah ada sungai. Ada itu, ini jalan setapak. Turun, kita juga belum turun. Kita belum turun, ini sungainya. Pemirsa, dia itu kaget atau takjub akan sesuatu, walau ha'lam, entah itu rezeki. Kalau dibilang rezeki, memang semuanya dari Allah SWT, ya. Rezeki. Cuma, lantaran itu banyak sekali. Maksudnya, lantaran melalui apa saja. Mungkin dari teman, saudara, sanak kadang, famili, atau yang lain, atau melalui apapun. Dan, sang petani ini pulang, tiba-tiba, ini kemarin, ini kemarin di jantah, mas. Ini agak banjir, mas, katanya. Agak banjir, kemarin itu airnya itu sedikit banget, mas. Nah, di situ, itu banyak sekali yang namanya ikan, mas. Ikan, bapak? Ikan. Dia itu kaget. Ikan apa aja itu, mbak? Ya, seperti ikan mas, ikan, ya, ikan sebangsa ikan mas, itulah. Ikan cupangnya ada, mbak? Ikan cupang, di pasar kayaknya, mas. Di botol kecil-kecil, toh. Itu ikan mas. Dan, sang petani ini sangat kaget. Dia itu pulang, mas. Petan pulang, kok bawanya itu dua? Dua gimana, mbak, mas? Bawa pancing, juga bawa seser. Itu yang, Iya, katanya kalau nggak dipancing, ya diseser, gitu kan. Nah, setelah sampai di sungai ini, mas Guistur, Ikan itu masih ada, mas. Ikan itu masih ada. Pancingnya ditaruh, diseser. Hilang seketika, mas. Hilang, mbak? Iya. Ikan apaan, mbak itu, mbak? Ya, itu namanya goib, mungkin ya, mas. Nah, munculah sosok perempuan yang sangat cantik sekali katanya, mas. perempuan yang sangat cantik. Putri dunjung atau apaan, mbak? Gimana? Putri dunjung atau apaan? Ya, mungkin pemelihara, mungkin kalau menurut saya itu apapun itu ada yang angon. Atau ada pemiliknya. Intinya seperti itu. Dan, putri-putri ini, yang cantik ini, cewek yang cantik ini, itu mengatakan, kue kok ya, rakus temen. Bahasanya seperti itu. Sama petani itu, mbak? Iya, sama petani. Petani itu intinya rakus atau serakah lah ya. Bahasanya itu serakah. Nah, bahasa serakah atau rakus ini saya analisa mengenai dia itu membawa dua hal itu, mas. Pancing sama cesser. Padahal itu, ya, memang rezeki itu datang dari mana aja, dari siapa saja. Memang semuanya dari Allah SWT. Intinya seperti itu. Cuman lantaran, itu kan banyak sekali. Melalui apa itu banyak sekali. Pemirsa, oh, lupa saya, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pemirsa. Lupa tadi. Jumpa lagi bersama saya, Mbak Sangit, dan sang kameramen, Mas Gusdur. Malam ini, saya pengelusuran. Ini saya sangat penasaran sekali. Dulu, almarhum. Bapak saya pernah mengatakan, sosok goib atau hal-hal mistis. Itu biasanya keluar malam kemis. Ini malam kemis, mas Gusdur. Malam kemis manis, istilah sewa itu kemis manis. Ini kita pelusuran. Ini saya sih, aura negatif sudah ada. Mudah-mudahan sosok bisa mewujudkan diri sosok apa. Apakah masih ada di sini atau sudah pergi atau ada sosok yang lain. Walau alam. Pemirsa mau doanya, mudah-mudahan perusuran malam ini dan bisa menguak apa yang ada di sini berjalan lancar. Dan semoga, pemirsa, dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rejeki. Amin. Mari, pemirsa, di Mas Gusdur, hati-hati. Kita disumai. Mudah-mudahan malam ini kita bisa ini. Yuk, Mas. Ada bau amis, tapi amis bukan darah, Mas. Amis anjirannya. anjir nyihit. Nyihit ikan. Nyihit ikan itu. Ayo, Mas. Ini jalan setapaknya, berarti kita turun. Coba, Mas. Cek, Mas. Gelap, Pak. Oh, ini benar. Ini, Bu. Benar, Mas? Iya. Liatin, Bu. Tengok terjincin, Bu. Itu atas jalan, Bu, ya, Mas. Ada tamu, Mas Gusdur. Ada tamu. Ada tamu, Mas Gusdur. Sudah ada interaksi, Mas Gusdur. Kayak, Mas. Mudul, Mas. Mudul, Mas. Turun, turun, turun. Terlihat nggak, Mas? Pemirsa, sosok. Ih, aku melinding langsung, sih. Ayo, Pak. Lagi putih-putih, Pak, Mas. Iya. Pemirsa, sosok. Duduk. Terlihat jelas sekali. Terhalang oleh. Pola putih, Pak. Iya, terhalang oleh ini, ya, pohon kelapa. Hati-hati. Mas, tahan, sih. Tahan dulu. Astaghfirullahaladzim. Mbak. Kelapa jatuh. Mas, tiris, lho, Pak. Sih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Niat saya baik. Tujuan saya baik. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Ya, Mas. Astaghfirullahaladzim. Dia, Jawa Polok, salah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Buruhan, Mas. Keburu, 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 pergi. Aman. Aman. Awas. Pemirsa, sungainya. Ini sangat ekstrim, Pak. Iya. Ini katanya kemarin ikannya sangat banyak sekali. Sang petani. Itu jalan naik berada di situ, Mas. Jalanmu gak impi Coba mas di cek mas Aku tak waruh kecantikannya Katanya cantik banget Diyo mas Ketutup rambut ya mas Astagfirullahaladzim Pemirsa ternyata Kecantikan cewek ini Sangat ada sesuatu yang Mengganjal, sesuatu yang aneh Matanya berlubang mas Tapi gak apa-apa Ini tujuan kita baik Ini dia juga menjawab uluk salam Assalamualaikum Assalamualaikum Menjelengah toh Nengok saya Tengok saya Saya pengen liat wajahmu Kamu itu siapa? Pemirsa Dia itu Intinya itu Apa ya? Intinya yang Punya ikan mas Iya Dia itu memang Apa ya? Sebenarnya dia itu Mau memberikan rezeki Sama sang petani Cuman petani ini Rakus banget Katanya serakah Keserahkan Itu hal wajar Kalau memang kamu Mau memberikan rezeki Sama seseorang Iya berikanlah Oh memang semua itu Tes mas Intinya ujiannya itu ada mas Ujiannya itu ada Memang kamu tinggal disini Atau Dimana? Dimana saja dia tinggal Bukan disini mas Dia tidak Tidak asli disini Dia itu bisa kemana saja Memberikan sesuatu Atau memberikan apapun Sama siapa saja Intinya seperti itu Cuman Memang rezeki dari Allah ya Melantaran dia Soso goib Ada yang baik Ada yang jahat Ada yang memberikan rezeki Ada yang Membawa Sesuatulah intinya seperti itu Gak baiklah intinya ya Yowen rejeki Kasihlah rezeki Sama seseorang Saya terima kasih Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Kamu Keluar Mewujudkan diri seperti ini Saya bisa tahu Kenapa kamu memberikan Ikan yang banyak sekali Tapi tidak kamu Kasih satu pun Orang itu Padahal itu Udah bahagia banget Udah seneng banget Mau mendapatkan Rejeki ikan Tapi kenapa Satupun Tidak kamu kasih Seraka Seraka Oke 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 Kamu gak jahat Sangat baik sekali Sebenarnya mas Dapatkan sesuatu Jima atau apa-apa Ini buat Buat saya Biar Mancing atau apa Dapat ikan banyak Atau gimana Terima kasih mas Suatu saat Akan kita Akan dikasih mas Oh iya maaf Namamu siapa toh Nengok sini Nengok Lihat saya Cuman tin-tin gitu Tak ya Kayak klakson Yaudah Terima kasih Ya mungkin Niat kamu baik Niat kamu bagus Cuman Orang ini Kurang paham Kurang mengerti Apa yang kami maksud Ya kalau Suatu saat Memberikan sesuatu Kasih lah Biar bahagia Biar orang itu Senang Seraka mas Bawa pancing Sama bawa seser Itu serakanya Di situ Oh kita suruh pergi mas Kita suruh pergi Baik 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 Terima kasih Terima kasih Saya akan ingat Kamu akan ngasih Sesuatu sama saya Akan saya tunggu Baik Assalamualaikum Alhamdulillah Ayo mas Awadibikon Lungo Ayo Kita suruh pergi Daripada terjadi sesuatu Kita suruh pergi Kisah Tidak Mas Kita Mau kawan Bapak Kenapa Bapak Kok tinjen lagi Bapak Nyala kayak api Tus Gitu Tus Kayak api Pemirsa Ada Sebuah Inspirasi Atau hikmah Di balik semua ini Memang Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Jalannya Melalui Atau lantaran Itu dari apa aja Dari siapa saja Dan Kadang-kadang Sifat seraka manusia itu Hal wajar ya mas ya Hal wajar Cuman Kadang-kadang kita Terlalu seraka Atau bagaimana Harusnya ya intinya Memang rezeki itu Secara tiba-tiba Secara tiba-tiba Kita bisa ambil hikmahnya Disini Rezeki datang dari siapa aja Insyaallah Kalau kita Selalu dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan Lancar Rezeki Berkah Barokah Ya mas gesir Itu disitu Memang rezeki semua Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lantarannya itu Banyak sekali Oke pemirsa Alhamdulillah Sosok Cewek cantik Niatnya baik Mau memberikan rezeki Tapi Sebuah tes Atau ujian Dari manusia ini Ternyata Sifatnya itu Serakah Maka dari itu Pemirsa Kita bisa ambil Inspirasi Nerimo Opo ononi Sudah Biarin lah Banyak sekali Ya banyak sekali Tapi kita Alhamdulillah bisa Menguak mitos Apa yang Petani katakan Saya jadi ingat Pemirsa Dulu pernah Di desa saya Ada sawah Namanya Sawah Simayit Sawah itu hanya Maksudnya Banyak sekali Sawah ya Petak-petakannya Tapi ini Petakannya itu Sangat unik Panjang Tapi cuma Satu petak Satu petak mas Nah disitu itu Sering banyak orang Mendapatkan rezeki Disitu Itu kalau Nyuluh Itu dapat Cari belut Itu disitu Banyak Bisa satu petak Itu belut Mas Nah Iya belut Nah disitu Ada seorang Pengobor Itu dapat Belut banyak Disitu mas Itu udah penuh Mas satu kepis Satu wadah Itu udah penuh Pulang Pulang Kembali lagi Kesitu mas Ternyata Tidak ada belut Satupun Melainkan Pocong yang Sangat panjang Sekali Namanya mayat Mayit Itu disitu Saya ingat itu mas Saya juga pernah mengalami mas Saya malah unik sekali Gimana mbak itu mbak Saya itu nyari kodok kan Saya nyari kodok Ada dua kodok jejer Yang satu loncat Yang satu saya ambil Saya ambil Saya ambil Saya gak ngeliat Pertama saya gak ngeliat Kalau disitu Itu ada ini Tiba-tiba saya gini Kodok kena mas Depannya saya pocong itu mas Pocong tidur Saya itu Woyak Allah Wuh langsung habis Saya itu Tek hatinya Gitu mas Tek hatinya Saya mundur Tapi lari Mundur sambil lari Alhamdulillah Pagi itu Saya mendapatkan Ya rezeki ya Lantaran Terus Saya itu Bisa pekerja Di sebuah PT Itu saya ingat Dapat panggilan kerja Pemirsa Ambil hikmahnya Mudah-mudahan Rezeki Kalau kita Senantiasa Dekat diri selalu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita akan dekatkan Juga dengan rezeki kita Pemirsa Ada salah kata Maaf Saya bersama Mas Gusur Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo mas Balik Tutup ya mas Tutup ya mas Tutup ya Tutup ya Terima kasih telah menonton